Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat egara siang ini saya mengikuti kegiatan karnaval dari Desa Duku Tengah untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 ini di belakang saya sudah mulai persiapan dari linmas banser dan masyarakat ini sudah mulai berdatangan, ikuti terus keseruan dari arah-arakat oke sahabat ini arah-arakan sudah mulai datang ini adalah persembahan dari RT 8 manusia berkepala Garudanya sahabat ini seru sekali semangat sekali para pemuda dari Desa Duku Tengah untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 ini para pemuda dari RT 8 sahabat antusias sekali dari masyarakat untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia dengan membuat replika-replika yang lumayan menakjubkan ya sahabat tidak semua orang bisa membuatnya dibuat oleh para ahlinya ini sahabat dan di belakang dilanjutkan oleh para kontingen dari RT lain ini sahabat Desa Derehan arak-arakan yang lumayan panjang dan masyarakat semuanya semangat semuanya senang semuanya gembira ini ini ogok-ogok ini yang berkepala Garuda diperkirakan tingginya sekitar 7 meter ini di belakang juga disusul dengan terbang pencer ini alat musik legendaris adat Jawa dan disusul pedang panjang berwarna merah putih ini menandakan semangat dari warga Desa Dutengah untuk menyemarakan putri dan di belakangnya juga terdapat kesenian kuntulan dan dilanjutkan lagi kesenian Kuda Kepang Kuda Kepang dari Desa Dutengah ini ya sahabat nanti mungkin akan mementaskan keseniannya dan ini dari kontingen dari RT2 yang membuat sebuah replika rudal replika rudal yang lumayan cukup besar bisa dilihat ini wujud salah satu semangat dari warga untuk memeriakan putri yang ke-7 pasca pandemi COVID-19 semoga COVID-19 tidak datang lagi ke Indonesia ini arah-arakan yang lumayan cukup panjang ini juga dilalui jalan ini baru jadi kemarin sahabat ya ini salah satu wujud memeriahkannya ini dengan arah-arakan ini karena posisi ogogoh ini lumayan tinggi mengkhawatirkan terkena kabel dari PLN ini nanti ditinggal di belakang agar memerlancar dari kegiatan karnaval ini di belakang bisa dilihat sahabat ya oh wah serem sekali sahabat ya ini adalah kreativitas dari warga desa Buku Tengah ini ada bayi yang biar rewel asek di belakang ada kesenian kuntulan kesenian kuntulan dari desa Duku Tengah sungguh meriah sekali sahabat kegiatan yang ke-77 ini diberiakan berbagai komponen masyarakat dari anak kecil sampai dewasa ini wujud semangatnya masyarakat dan ini para kaum Hawaii yang berbusana anak anak SMA dan di belakangnya disusul dengan Monumen Pugumonas yang berada di kota Jakarta ini di bubuki dengan mas berapa tahun ini ya sahabat ya wah siap ini dan disusul dengan semangatnya teman-teman dari RT berapa ini 10 atau 11 nih dengan berjoget RC oke di belakangnya juga ada para wanita yang melilihnya dan ini di bawah bambu runcing bambu runcing ini adalah salah satu alat pertempuran zaman dahulu ya ini dibentuk dengan replika bambu kuning wah ini RT 4 sahabat ada tuyul ini sahabat asik halo asik ya ini RT 4 dari desa Duku Tengah membuat replika dari burung Garuda berdada ada logo Pantasila ini semangat sekali teman-teman dari RT 4 dan di belakangnya disusul dengan kesenian angklung dari RT 4 semangat semangat sekali dan di belakangnya disusul dari kontingen dari RT 01 RW 1 atau Duku Peneker Desa Duku Tengah ini membawa grup Dramben dan di belakangnya nanti juga terdapat replika dari hewan sapi sahabat karena di Duku Peneker ini salah satu penghasil dari hewan tenak sapi sahabat ini teman-teman dari RT RT 1 Duku Peneker ibu-ibu yang terlaki dalam menggunakan alat musik drum band di belakangnya dengan alat dapur juga sahabat dan ini kita bisa lihat replika dari hewan sapi ini menjadi simbol dari peternakan di Duku Peneker RT 1 RW 1 Desa Duku Tengah ini adalah penghasil dari hewan ternak sapi makanya membuat replika dari hewan sapi oke sukses untuk RT 1 dan bisa sukses dibagi di bidang peternakan sapinya dan ini bisa dilihat ya ada pengembalanya nih sahabat ya bisa dilihat pengembala dari sapi yang diternak oke wah ini masih lagi ada lagi ini guyubnya pemuda dari masih dari RT 1 senjata senjata bariam ini sahabat ya bisa disaksikan ini juga di belakang ada perguruan dari Prabasari Desa Duku Tengah dan disusul lagi nanti ada perguruan penjaksilah dari PSHT persaudaraan setia hati yang peramaikan perguruan persilatan di Desa Duku Tengah ini para pendekat-pendekat dari Prabasari dan PSHT ya ini adalah teman-teman nih teman-teman dari PSHT yang ngasih semangat untuk memberiakan boot RI yang ke 77 nih bertopi seperti ini orang Jepang nih sahabat ya ini ini masih panjang sekali ini juga diikuti oleh teman-teman dari SMA ini anak-anak SMA anak SMA yang sudah kablak di sahabat pokoknya seru sahabat seru-seruan nah itu pakai apa ya bajunya apa yang penting ikut memeriakan dari kegiatan boot RI yang ke 7 ini ini oh ini ibu-ibu sahabat ibu-ibu semua tapi mengenakan baju dari keseharian anak sekolah ada yang berbaju anak SMA SMP SD dan anda juga menyandang dari penggawai negeri sipil sahabat ini di belakangnya disusul apalagi ini sahabat model-model sahabat yang mengerikan dan ada juga drum band yang menggunakan alat dapur wujud antusiasme dari warga desa Tuku Tengah untuk memoriahkan boot RI yang ke 77 tanggal 17 Agustus tahun 2022 ini arah-arakan masih panjang sahabat ini karena posisi jalannya lumayan jaraknya jauh jadi harus mempersiapkan tenaga untuk teman-teman yang ikut memberiakan kegiatan ini 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 kalian sebalik sahabat apa ini oh gogo ini dibuat dari bahan-bahan alam ya diambil dari alam oke oke kita lanjut lagi ini dari mana lagi nih sahabat yang yang pastinya teman-teman sangat semangat sekali teman-teman hari ini ada apa ini bertanduk sahabat ini membawa meriam-meriam dan apa ini agak tahulah ini apa ini para pejuang-pejuang di masa lampau replikanya seperti ini 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 mau mirip para pengantin mungkin mau mirip dilanjutkan dari RT3 sahabat RT3 ini membuat replika kepala oh gogo yang mungkin bisa dikatakan seram dan dibuat dari bahan-bahan diambil dari alam sahabat ini bagian rambutnya dibuat menggunakan hijuk dari pohon areng nih bisa dilihat tuh bahan sahabat seram kreativitas masyarakat pemudanya sangat sip ya ini membuat anoman sahabat ya anoman membuat anoman ini ya dan di belakangnya mem peserta dari RT3 ini membuat apa ini replika dari Soekarno nih proklamator kita membuat replika dari Soekarno dan di belakang lain disusul ini panser nah ini menjadi susul replika dari Ibu Patmawati yaitu salah satu pahlawan yang menjahit bendera merah putih sahabat untuk dikibarkan pada tahun pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan ini masih arakan-arakan dari masyarakat dengan berbagai macam apa ini bentuk ya ini adalah wujud semangat dari masyarakat desa Nunggu Tengah untuk pemberiakan UTI yang ke 77 merdeka 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 oke demikian video kita seputar karnaval di desa Nunggu Tengah seputar sedikit memberikan informasi dari Egar YTP Tegal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa